Intro Gubernur Jambi Al-Haris memimpin langsung apel siaga darurat kebakaran hutan dan lahan di lapangan Makorem 042 Garuda Putih pada Jumat 10 Juni 2022 Apel tersebut diikuti oleh ratusan personil Satgas Karhutla mulai dari TNI, Polri, BPBD, Basarnas, Dinas Kehutanan dan instansi terkait lainnya Dalam kesempatan itu Al-Haris mengatakan saat ini luas lahan yang terbakar di wilayah Jambi sepanjang tahun 2022 mencapai 62 hektare Dari jumlah itu 3 hektare merupakan lahan gambut Al-Haris mengakui di titik-titik tertentu seperti di lahan gambut masih rawan kebakaran Sebab itu antisipasi Dini perlu dilakukan agar api tidak muncul Jikapun terjadi kebakaran Satgas Karhutla harus cepat memadamkannya agar tidak meluas Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan dirinya sangat serius dengan gerakan sungai Batanghari bersih Terkait itu dirinya mengharapkan semua elemen ikut bersama-sama menjaga sungai Batanghari dari pencemaran Hal ini disampaikan Gubernur Al-Haris saat acara peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Desa Senaung, Jambi, luar kota Muaro Jambi, Kamis 2 Juni 2022 Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tingkat Provinsi Jambi ini turut dihadiri oleh Direktur Pengurangan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sinta Saptarina Sumiarno, PJ Bupati Muaro Jambi, Bahyuni Delian Syah beserta tamu undangan lainnya Al-Haris menjelaskan bahwa sungai Batanghari merupakan sungai yang terpanjang di Pulau Sumatra ini mempunyai manfaat yang sangat luar biasa dimana terdapat keanekaragaman hayati, kemudian ekosistemnya berjalan, budi daya ikan dan juga wisata alam yang melalui jalur sungai Batanghari Dalam momentum semangat Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini Al-Haris mengajak masyarakat yang tinggal di pinggiran sungai Batanghari ini ada suatu komitmen dari seluruh masyarakat dan pemerintah daerah agar menjaga Batanghari agar kelak nantinya dapat diwariskan kepada anak cucu dalam keadaan yang baik dan tidak tercemar Gubernur Jambi Al-Haris membuka secara resmi Pekan Rakyat Lingkungan Hidup 2022 dimana tahun ini walahi Jambi menjadi tuan rumah Dalam kesempatan itu, Gubernur Jambi Al-Haris mengapresiasi walahi yang terus komitmen menjaga lingkungan hidup khususnya di wilayah Jambi Menurut Jambi, hutan di Jambi banyak yang rusak akibat perambahan ilegal kemudian sungai-sungai banyak yang tercemar akibat aktivitas ilegal Oleh sebab itu, dalam momentum Pekan Rakyat Lingkungan Hidup tersebut Jambi mengajak masyarakat Jambi untuk terus menjaga hutan dan sungai demi keberlangsungan hidup Provinsi Jambi akan menjadi tuan rumah dalam kegiatan Hari Air Dunia yang ke-30 tahun dan Hari Sungai Nasional ke-11 tahun yang akan dilaksanakan pada 20 hingga 28 Juli 2022 mendatang Kegiatan ini dilaksanakan pada tiga lokasi diantaranya Gentala Arash, Gor Kota Baru Jambi, dan Candi Muaro Jambi dengan membawa pesan dan tema besar yaitu sungai dan peradaban batang hari Hal itu disampaikan oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani saat membuka rapat dalam rangka persiapan pelaksanaan serta pemaparan terkait kegiatan Hari Air Dunia dan Hari Sungai Nasional se-Indonesia tahun 2022 bertempat di ruang pola kantor Gubernur Jambi selasa 7 Juni 2022 siang Rapat ini dihadiri Sekretaris Dinas PUPR Provinsi Jambi Iskandar, Kepala Balai Sumber Daya Air, Yazir Arafat, Forum Seni Mahasiswa Jambi, dan para tamu undangan lainnya Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengatakan rapat tersebut bertujuan agar bisa menghasilkan gagasan yang implementatif yang bisa diimplementasikan untuk menjaga ketersediaan air bersih dan menjaga kebersihan sungai di Provinsi Jambi Kemudian pada pelaksanaannya nanti, dirinya menginginkan dapat berjalan sukses sehingga Jambi semakin terkenal secara nasional yang mampu menyelenggarakan kegiatan ini dengan baik Bandara Sultan Taha Jambi saat ini memiliki landasan pacu atau runway sepanjang 2.602 meter x 45 meter Dengan panjang tersebut, Bandara Jambi belum bisa dilandasi pesawat berbandang besar seperti Airbus Gubernur Jambi Al-Hari saat meninjau landasan pacu Bandara Jambi tersebut mengatakan masih memungkinkan untuk perpanjangan landasan pacu Menurutnya akan muncul multiplayer efek yang besar nantinya jika landasan pacu Bandara Jambi diperpanjang dan dilebarkan yang tentunya berdampak pada perekonomian Jambi Ruas jalan tol Trans Sumatra hingga saat ini belum juga dimulai pengerjaannya Hal tersebut disebabkan belum dibayarnya ganti rugi terhadap lahan masyarakat yang telah setuju untuk dibebaskan Ada sekitar 82 miliar rupiah yang perlu segera dibayar Gubernur Jambi Al-Hari seusai rapat bersama Kementerian terkait tentang percepatan pembangunan jalan tol secara virtual pada Jumat 3 Juni 2022 mendesak pemerintah pusat untuk serius mempercepat pembangunan sebab hanya Provinsi Jambi yang pembangunan jalan tolnya belum dimulai Gubernur Jambi Al-Hari serius dalam berupaya mengurai angkutan batu bara yang selama ini menyebabkan terjadinya kemacetan lalu lintas khususnya pada lintas Tembesi Batanghari Jalan khusus batu bara yang disebut-sebut Gubernur Jambi Al-Hari selama ini ternyata sudah mulai dikerjakan dengan rute Koto Boyo Tempino sepanjang 32 km Hal itu disampaikannya saat meninjau langsung pengerjaan jalur khusus batu bara Koto Boyo Baju Bang Tempino pada selasa 14 Juni 2022 pagi Al-Hari juga mengatakan akan meminta komitmen pengusaha batu bara untuk serius membangun jalan rute dari Baju Bang ke Pelabuhan Talang Dugu dan menargetkan jalur khusus batu bara Koto Boyo Baju Bang Tempino selesai dikerjakan akhir tahun 2022 ini Gubernur Jambi Al-Hari secara langsung letakkan batu pertama pembangunan gedung Sikincai Sakti Wirabakti di lapangan depan Mapolda Jambi selasa pagi 21 Juni 2022 Hadir juga pada acara itu Kapolda Jambi Irjenpol Aramadwibowo Wagga Ketua DPRD Jambi Pinto Jaya Negara dan sejumlah pimpinan Forkopimda Provinsi Jambi Gubernur Jambi Al-Hari dalam sambutannya mengatakan pemerintah Provinsi Jambi perlu bagaimana kantor-kantor instansi vertikal di Jambi kondisinya baik Al-Hari mengharapkan berdirinya gedung Sikincai Sakti Wirabakti Polda Jambi dapat memotivasi dan memberikan semangat bagi seluruh jajaran Polda Jambi untuk melayani masyarakat Permasalahan banjir khususnya di perkotaan di wilayah Provinsi Jambi menjadi perhatian bersama Terlebih saat musim hujan pada beberapa tahun terakhir ini yang cukup panjang serta intensitas yang cukup tinggi sehingga menyebabkan kerap terjadinya banjir Oleh karena itu perlu penanganan banjir secara luas dan komprehensif baik penanganan secara teknis maupun non-infrastruktur namun tidak bersifat sporadis dan sementara Hal itu disampaikan Sekda Provinsi Jambi Sudirman saat membuka rapat koordinasi dan konsolidasi pengelolaan sumber daya air dalam penanganan banjir di Provinsi Jambi bertempat di salah satu hotel ternama di Kota Jambi pada Kamis 16 Juni 2022 pagi Sudirman menuturkan salah satu upayanya adalah dengan memperluas daerah tangkapan air serta meningkatkan kapasitas pengaliran sungai dan drainase lingkungan baik di lingkungan perumahan maupun permukiman khususnya di perkotaan yang harus diperbaiki Gubernur Jambi Al-Haris harap pemerintah Provinsi Jambi serta bupati dan wali kota seprovinsi Jambi dapat mengendalikan invasi daerah saat harga komoditi tidak stabil Hal itu disampaikan Gubernur Jambi saat memberikan arahan pada acara High Level Meeting TPID Provinsi Jambi selasa 14 Juni 2022 pagi di salah satu hotel ternama di kawasan Kota Jambi Diakui Al-Haris, fluktuasi di Jambi akhir-akhir ini mengalami gangguan baik di sektor pertanian dan pertambangan yang dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Jambi Terkait hal itu, Gubernur Jambi berharap TPID Provinsi Jambi serta kepala daerah, bupati dan wali kota bisa mengendalikan inflasi terutama pada harga produksi pertanian Gubernur Jambi Al-Haris lakukan penandatanganan dan penyerahan hibah barang milik daerah berupa tanah milik pemerintah Provinsi Jambi kepada Kejaksaan Tinggi Jambi Acara berlangsung di Aula Lantai 4 Gedung Baru Kejati Jambi pada Jumat sore 10 Juni 2022 Tanah seluas 16.980 meter persegi yang ditaksir senilai 12 miliar tersebut berlokasi di Jalan Hos Cokro Aminoto No. 29 Simpangkawat, Kelurahan Selamet, Kejamatan Tlanaipura, Kota Jambi Tanah ini akan digunakan untuk pembangunan sekolah tinggi ilmu hukum Adiaksa, Sentral Diklat Adiaksa, dan Klinik Adiaksa Al-Haris berharap Kejati Jambi dapat memanfaatkan tanah hibah ini sesuai dengan perencanaannya, yakni pembangunan perguruan tinggi Adiaksa Jambi Pemerintah Provinsi Jambi melaksanakan apel kedisiplinan yang berlangsung di lapangan kantor Gubernur Jambi pada Senin 20 Juni 2022 pagi Apel ini dipimpin langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris Sebelum Al-Haris memberikan amanat upacara, menginstrupsikan Kepala OPD mendampingi pegawainya masing-masing Setelah itu meminta Kepala OPD mengabsen pegawainya yang hadir apel, serta meminta pegawai yang tidak beratribut lengkap untuk membentuk barisan baru Kemudian Al-Haris melakukan pengecekan terhadap pegawai yang tidak beratribut lengkap itu, lalu meminta Kepala OPD-nya untuk memberikan atribut pegawainya tersebut Al-Haris menegaskan ia sengaja melihat kedisiplinan ASN dan kelengkapan atribut yang digunakan Karena sebagai abdi negara harus mempunyai kesadaran dan tanggung jawab terhadap status pegawai yang bertugas melayani masyarakat Dalam upaya mencegah penyebaran wabah penyakit mulut dan kaki atau PMK pada hewan sapi Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan atau DTPHP Provinsi Jambi Menyiapkan 4.900 dosis yang akan disuntikan ke hewan sapi, kerbau, dan kambing Gubernur Jambi Al-Haris usai rakor bersama gugus tugas penyegahan penyebaran PMK Provinsi Jambi Senin 27 Juni 2022 mengatakan Dari 11 kabupaten kota di Jambi, 8 daerah sudah ada wabah PMK yang terdeteksi Total ada 858 ekor hewan yang terinfeksi PMK di Provinsi Jambi yakni 883 sapi, 21 kerbau, dan 4 kambing Al-Haris mengatakan dosis yang disiapkan disalurkan terlebih dahulu ke 8 kabupaten kota Setelah itu, semua hewan ternak di 3 daerah lainnya juga akan divaksin Acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan kepala sekolah di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi Rampung dilaksanakan pada Minggu 12 Juni 2022 malam bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi Ada pun mereka yang dilantik yaitu sebanyak 263 kepala SMA, SMK, dan SLB Terwasuk pejabat fungsional serta pejabat pengawas Gubernur Jambi Al-Haris menyampaikan bahwa pelantikan yang dilakukan Berdasarkan kemampuan dan sudah melalui proses tim pemetaan Pihaknya juga tidak main-main dalam mengangkat pejabat untuk ditempatkan pada suatu sekolah Dirinya berharap kepada kepala sekolah yang baru dilantik untuk dapat meningkatkan klasifikasi sekolah yang dipimpinnya Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengapresiasi kegiatan Rapat Internal Forum Terukunan Umat Beragama atau FKUB Dalam rangka pemilihan kepengurusan anggota FKUB Provinsi Jambi periode 2022 hingga 2026 Abdullah Sani menuturkan bahwa rapat FKUB ini menjadi sangat penting Diharapkan rapat ini dapat berjalan lancar serta menghasilkan keputusan yang terbaik Bagi keberadaan dan perkembangan FKUB Provinsi Jambi ke depannya Hal itu disampaikannya saat membuka kegiatan yang diselenggarakan oleh Bakes Bangpol Provinsi Jambi Senin pagi 6 Juni 2022 Abdullah Sani menyampaikan bahwa dengan akan berakhirnya kepengurusan anggota FKUB Provinsi Jambi periode 2017-2022 Diharapkan kepengurusan yang baru nantinya tetap amanah dalam mengembang tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku Pemerintah Provinsi Jambi melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Provinsi Jambi Menggelar penutupan pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan 3 tahun 2022 pada Kamis 9 Juni 2022 pagi Acara penutupan ini ditandai dengan pelepasan tanda peserta secara simbolis oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani Didampingi Kepala BPSDM Jambi Iskandar Nasution Abdullah Sani juga mengucapkan selamat kepada seluruh peserta yang telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dan pelatihan Kepemimpinan pengawas PKP Provinsi Jambi angkatan 3 tahun 2022 ini Pelatihan ini diselenggarakan untuk membekali para peserta dengan kompetensi jabatan pengawas Baik wawasan, pola pikir, sikap, keahlian, upaya penyelesaian masalah serta adanya gagasan inovasi Dirinya berharap pelatihan kepemimpinan pengawas ini akan membawa sebuah peningkatan kinerja sesuai tupuksi masing-masing serta kemajuan bagi pemerintah Provinsi Jambi Gubernur Jambi Al-Haris menjadi narasumber dalam seminar nasional yang diselenggarakan Poltekes Jambi pada Kamis 23 Juni 2022 secara Zoom meeting bertempat di ruang VidCon Rumah Dinas Gubernur Jambi Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSJ dan Direktur RS Udera Den Matahir Jambi Dalam acara seminar tersebut, Al-Haris menyampaikan mengenai langkah strategis pemerintah Provinsi Jambi dalam menangkulangi kasus penyakit tidak menular atau PTM yang ada di daerah Jambi Menurut Gubernur, banyaknya kampanye kesehatan dan promosi kesehatan yang dilakukan dengan tujuan agar masyarakat ingat bahwa Jambi masih ada dalam kondisi pasca pandemi ini Al-Haris juga menyampaikan dengan adanya program jaminan kesehatan daerah dan bekerjasama dengan rumah sakit yang ada di daerah Jambi diharapkan dapat meningkatkan penanggulangan penyakit tidak menular Kemudian adanya pemberian beasiswa yang dapat dimanfaatkan oleh ASN Kesehatan Jambi yakni untuk sekolah bagi dokter spesialis maupun untuk kuliah S1 dan S2 Gubernur Jambi Al-Haris bersama sejumlah pejabat Eselon II di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi melakukan safari subuh berjamaah di Masjid Nurul Yakin di Kelurahan Mayang Mangurai Kota Jambi Jumat 17 Juni 2022 Usai melakukan sholat subuh berjamaah, Al-Haris dalam samutannya juga mengajak umat muslim untuk berlomba-lomba mengisi masjid ketika waktu sholat tiba Al-Haris mengatakan semangat orang-orang dalam membangun masjid yang megah sangat luar biasa Namun di saat mengisi masjid ketika waktu sholat tiba malah berbanding terbalik atau biasa saja Melalui kesempatan itu, Al-Haris juga mengajak warga untuk mengisi kehidupan dengan senantiasa beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Komunikasi dan Informasi menggelar workshop pembekalan uji kompetensi wartawan di salah satu hotel di kota Jambi pada Rabu 15 Juni 2022 dengan tema penguatan kapasitas pers dalam mendukung pembangunan Provinsi Jambi Dalam kegiatan ini hadir sebagai pemateri Wakil Ketua Dewan Pers Agung Dharma Jaya dan wartawan senior Jambi Mursyid Song Sang dan dibuka langsung oleh Sekda Provinsi Jambi Sudirman Kegiatan ini diikuti oleh berbagai media di Provinsi Jambi dan Dinas Kominfo Kabupaten Kota di Provinsi Jambi Sudirman dalam sambutannya mengatakan di era digital sekarang ini semua bisa menjadi wartawan Akan tetapi tetap harus ada pembeda bagi masyarakat yaitu wartawan yang berkompeten Dalam kegiatan ini juga bersama-sama dalam menyamakan persepsi seperti penerapan kode etik jurnalistik terhadap pemberitaan Hitanan Masal Gratis ini digelar dalam rangka mengenang orang tua dari keluarga Dr. Budi Justitia dan Nasta Trilaksmi yang bekerja sama dengan Yayasan Insan Madani Jambi dan disupport oleh Himpunan Perawat Gawat Darurat dan Pencana Indonesia serta beberapa dokter spesialis Kegiatan ini dihadiri dan dibuka secara langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris Dalam kesempatan tersebut Gubernur Jambi Al-Haris mengucapkan terima kasih kepada keluarga Dr. Budi dan Nasta dan juga kepada Yayasan Insan Madani Jambi yang telah menggelar kegiatan ini Sebagai upaya untuk membangun Kabupaten Tebo yang lebih baik lagi ke depannya Seluruh tim penggerak PKK, OPD dan unsur Forkopimda di lingkup pemerintahan Kabupaten Tebo harus saling bersinergi Karena bila dilakukan dengan kebersamaan dan niat yang sama maka akan membawa kebaikan untuk percepatan program di segala bidang pembangunan di Kabupaten Tebo ke depannya Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi Hesnidar Haris dalam kunjungan kerjanya saat acara bimbingan pengantar tugas kepada Penjabat Ketua TPPKK Kabupaten Tebo pada Senin 6 Juni 2022 bertempat di Aula Kantor Bupati Tebo Hesnidar menyampaikan kunkernya ke bumi serentak gala serengkudayung itu tak lain adalah dalam upaya mengantarkan tugas PJ Ketua Tim Penggerak PKK Tebo Arma Yanti Aspat yang usai dilantik pada Minggu 22 Mei lalu Dalam kesempatan itu Hesnidar berharap dan yakin dengan kepemimpinan Arma Yanti Aspat mampu melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai PJ Ketua TPPKK Tebo hingga berakhirnya masa jabatan yang selanjutnya akan diisi oleh Ketua TPPKK yang definitif Hesnidar menuturkan bahwa peran PJ Ketua TPPKK di sini adalah untuk memberdayakan tim penggerak PKK dengan sasaran untuk memajukan dan meningkatkan seluruh keluarga tanpa terkecuali terutama yang berada di Kabupaten Tebo Selain itu dirinya menjelaskan bahwa keberadaan tim penggerak PKK memiliki kedudukan hukum yang kuat sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan Beginilah suasana pertemuan dan silaturahmi antara Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jambi yang diselenggarakan di Waskita Muara Bulian Turut hadir dalam kunjungan tersebut Hesnidar selaku Dewan Penasihat DWP Provinsi Jambi Istri Wakil Bupati Batanghari, Sekda Batanghari, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah Acara tersebut bukan hanya silaturahmi semata namun para anggota DWP ini juga melakukan senam bersama selain itu juga memberikan cindera mata kepada pengurus DWP Batanghari Dalam sambutannya, Hesnidar mengatakan kegiatan yang dilakukan tersebut akan dilakukan di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jambi dan kedepannya seluruh Dharma Wanita Persatuan akan kembali berkumpul di kabupaten lain salah satu contoh di Kabupaten Kerinci Hal ini bertujuan menjadi contoh di tengah masyarakat dan terus menjaga silaturahmi terhadap seluruh anggota Kedatangan Hesnidar Haris yang didampingi Sekda Endang Abdul Nasir belantik PJPKK Sarolangun Harvey Drida Hendrizal di ruang pola kantor Bupati Sarolangun Kedatangan Hesnidar ini disambut dengan tarian adat Sarolangun Dalam kesempatan tersebut Sekda Sarolangun Endang Abdul Nasir dalam sambutannya menyampaikan pesan PJ Bupati Hendrizal bahwa pergerakan PKK hingga sampai ke desa sangat dirasakan dan lebih solid dalam berdedikasi bahkan dibalik kesuksesan suami terdapat istri yang hebat Sementara Hesnidar Haris yang telah mengukuhkan penghantar penggerak PKK dan Budapaut PJPKK Sarolangun Harvey Drida Hendrizal diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Sarolangun Selain itu, PKK tingkat kecamatan dan desa dapat bersinergi dalam menjalankan tugasnya sebagai tim penggerak PKK di wilayah masing-masing Beginilah suasana kunjungan Hesnidar selaku penasehat Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jambi ke sekolah dasar luar biasa Dalam kunjungan tersebut, Hesnidar yang juga sebagai ketua TPPKK Provinsi Jambi didampingi oleh Sekda Batanghari Muhammad Azan istri Wakil Bupati Batanghari beserta Kepala OPD lainnya Kedatangan istri orang nomor satu di Jambi ini disambut dengan tari sekapur siri sebagai simbol penyambutan bagi tamu agung atau pejabat Dalam kunjungan ke SLB tersebut, Hesnidar melihat langsung kondisi mental serta fisik para siswa-siswi di sekolah dasar luar biasa ini Bahkan dalam kesempatan itu, istri gubernur Jambi ini berdialog dan memberikan motivasi terhadap para siswa dan siswi yang hadir untuk memompas semangat dan motivasi para siswa Dalam kesempatan tersebut, Hesnidar mengatakan bahwa semua siswa-siswi SLB memiliki kemampuan yang juga luar biasa dan terkadang siswa dan siswi SLB ini memiliki kemampuan yang tidak terduga Dikatakan Hesnidar, saat ini sekolah luar biasa juga sudah diserahkan ke Provinsi Jambi dan menjadi tanggung jawab Provinsi Hesnidar bahkan merasa bangga terhadap seluruh anak didik dari sekolah luar biasa tersebut karena sudah berprestasi hingga tingkat nasional Suasana stand usaha mikro kecil menengah dek ranas da Batanghari mendadak ramai dan ceria usai didatangi oleh Ketua TPPK ke Provinsi Jambi, Hesnidar Haris Dalam kunjungan ke stand UMKM tersebut, Hesnidar melihat secara langsung hasil kerajinan tangan oleh pengrajin di Kabupaten Batanghari Berbagai olahan UMKM yang diperlihatkan salah satunya souvenir gelang dan kalung yang terbuat dari tulang dan bahan dari alam Selain itu, Hesnidar juga melihat kerajinan tangan dari bahan daun resam, rotan, serta bambu yang bisa menjadi bahan jadi untuk rumah tangga Dalam kesempatan tersebut, Hesnidar Haris mengatakan dirinya merasa sangat senang bisa berkunjung ke Kabupaten Batanghari Diketahui saat ini selain dari produk UMKM, Batanghari juga memiliki wisata alam yang berada di tengah kota Muara Bulian yang diberi nama Danau Letang Tidak itu saja, Batanghari juga memiliki kuliner yang lezat Dalam kesempatan itu, istri gubernur Jambi ini juga turut mempromosikan makanan khas Batanghari seperti gulai talang Dikatakan Hesnidar, untuk wisata sendiri, pemerintah Batanghari dan Provinsi Jambi juga harus saling membantu untuk memajukan wisata yang ada di Provinsi Jambi, terutama Batanghari Hesnidar juga mengatakan dirinya bersama penggerang PKK dan Dharma Wanita Persatuan akan memberikan dorongan moril dan promosi produk hingga ke luar daerah Dan ini menjadi bukti nyata kerja dari Dharma Wanita Persatuan Bondok Karya Pembangunan Alhidayah Pemerintah Provinsi Jambi melaksanakan wisuda santri akhir tahun pelajaran 2021-2022 Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua Tip Penggerak PKK Jambi Hesnidar Haris bersama Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani Peserta Direktur PKP Alhidayah Hasan Basri Husin, Rabu Pagi 1 Juni 2022 Dalam rangkaian kegiatan tersebut juga digelar proses pengalungan medali kepada 159 wisudawan wisudawati dan penyerahan Ijazah Pondok Cinderamata, Pintah Pis, Penyerahan Kartu Nama, serta penghargaan kepada santri berprestasi Dalam sambutannya Hesnidar Haris mengucapkan selamat kepada seluruh santri yang diwisuda dan tentu saja ini menjadi kebanggaan para orang tua Hesnidar berharap para santriwan dan santriwati yang telah mengamalkan pendidikannya di PKP Alhidayah Kelak menjadi anak-anak yang tangguh yang siap menyongsong tantangan zaman dalam menempuh perjuangan pendidikan ke depannya Dan untuk semua santri yang tadi diwisuda, kita berharap bahwa mereka semua tetap yakin dan optimis bahwa sukses tidak selalu harus dengan nilai akademik yang tertinggi Tapi masing-masing anak mempunyai potensi, masing-masing santri mempunyai keberihan Dan itu tadi yang saya nimbang kepada orang tuanya Yang penting adalah bagaimana kekuatan mereka kepada orang tua Yang jelas disini di PKP Alhidayah Kelakonan Jambi ini Anak-anak sudah diibiti di latihan jiwa dan praga disini Yang saya yakin disauluh Mereka dalam kejadian anak-anak yang terdepannya akan menjadi adik-adik yang siap menghadapi ke depan-adik yang sama Sementara Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan keluarga besar PKP Alhidayah Yang sukses melaksanakan wisuda santri akhir ini Sani berharap bahwa ini bukanlah akhir dari segala perjuangan Melainkan untuk dapat melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi ke depannya Gubernur Jambi Alharis beserta istri Hesni Darharis secara langsung mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin beserta istri Wuri Estu Handayani Saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jambi pada Rabu pagi 15 Juni 2022 Agenda pertama dalam kunjungan kerja Ma'ruf Amin ke Jambi adalah mengunjungi kampus STAI Ma'arif Yang berada di Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi Dalam rangka menjalin tali silaturahmi bersama keluarga besar kampus STAI Ma'arif Dipilihnya lokasi tersebut merupakan kali keduanya Ma'ruf Amin hadir di kampus itu Pada tahun 2019 sebelum dirinya menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia Di sana awapres yang didampingi Gubernur Jambi disambut antusias para mahasiswa Dan juga mahasiswi yang telah lama menanti kehadirannya Dalam kesempatan itu, Wakil Presiden Republik Indonesia Wapres Ma'ruf Amin beserta istri juga menyerahkan secara simbolis Berupa paket bingkisan kepada pihak kampus yang diterima oleh sejumlah mahasiswi Gubernur Jambi Al-Haris beserta istri Hesnidar Haris Rabu 16 Juni 2022 siang secara langsung menerima kunjungan kerja Sekaligus mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin beserta istri Buri Ma'ruf Amin Di kediaman rumah dinas gubernur usai berkunjung dari kampus STAI Ma'arif Setibanya di rumah dinas gubernur Jambi, Ma'ruf Amin langsung memberikan sejumlah bantuan Kepada masyarakat yang sudah menunggu kehadirannya Dalam kesempatan tersebut, Wakil Pres menyerahkan bantuan dari Kementerian Sosial Berupa Atensi Rehabilitas Sosial Bantuan dari BPJS Ketenaga Kerjaan Berupa Program Manfaat Beasiswa Dan Bantuan dari Basnas berupa Program ZMAR Selain itu, juga ada bantuan Wakil Presiden Republik Indonesia Berupa bantuan sembako Untuk para keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan Sebanyak 50 paket Alharis mengharapkan dengan adanya kunjungan kerja Wapres Republik Indonesia Ke Provinsi Jambi Dapat memberikan dampak positif dan manfaat bagi Provinsi Jambi Khususnya dalam proses pembangunan di Provinsi Jambi Sehingga ke depannya dapat lebih baik lagi Dan Provinsi Jambi dapat lebih maju lagi Gubernur Jambi Alharis secara resmi Melepas keberangkatan jamaah calon haji Provinsi Jambi Kloter 10 Embarkasi Antara Jambi Pada prosesi pemberangkatan yang berlangsung Sejak pukul 04.00 waktu Indonesia Barat Sabtu 25 Juni 2022 Para JCH BTH 10 melakukan berbagai kegiatan Mulai dari pemeriksaan koper kecil Dan tas cinjing yang dibawa di kabin pesawat Dengan melalui X-ray atau tes pencitraan Serta melalui tahapan full body scanner Salat subuh berjamaah di aula Asrama Haji Dan acara seremonial pemberangkatan JCH Secara estapet 10 unit bus dikerahkan dalam Pemberangkatan JCH Kloter 10 Dari Asrama Haji Embarkasi Antara Jambi Menuju Bandara Sultan Taha Dimulai pukul 06.45 waktu Indonesia Barat Dengan jadwal keberangkatan menggunakan Tiga unit armada pesawat terbang secara estapet Pukul 8.00 waktu Indonesia Barat 8.10 waktu Indonesia Barat Dan 8.20 waktu Indonesia Barat JCH BTH 10 Provinsi Jambi Melakukan transit di Batam Pukul 09.20 hingga 11.20 waktu Indonesia Barat Selanjutnya pada keberangkatan perdana JCH asal Provinsi Jambi Kubernu Al-Haris yang hadir secara langsung pada prosesi Pemberangkatan mengatakan Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022 Merupakan tahun yang menguji jamaah Dengan keterbatasan usia yang diterapkan pemerintah Arab Saudi Pada penyelenggaraan ibadah haji di tengah pandemi Tidak sedikit jamaah lanjut usia yang masih ditunda keberangkatan ke Tanah Suci Meski jamaah yang diberangkatkan sedikit Ia berharap tata cara pelaksanaan haji dapat dilaksanakan dengan baik Kemudian ia juga berharap JCH asal Provinsi Jambi Dapat mematuhi semua aturan yang ada di Mekah nantinya Minggu 26 Juni 2022 bertempat di asrama haji Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani melepas keberangkatan Para jamaah calon haji atau JCH Provinsi Jambi Kelotera 11 Dalam kesempatan ini, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani berharap Agar para jamaah calon haji ini diberikan kemudahan dalam menunaikan ibadah haji Dirinya juga meminta agar para jamaah calon haji dapat selalu menjaga kesehatan selama di sana Keberangkatan kloter 12 jamaah calon haji asal Provinsi Jambi Dilepas oleh Gubernur Jambi Al-Haris di Aula Asrama Haji Embarkasi Antara Jambi Senin 27 Juni 2022 pagi Prosesi pelepasan pemberangkatan ini juga ditandai dengan penyerahan bendera merah putih Dari Gubernur Jambi kepada Ketua Kloter Dihadiri Kepala Kanwil Kepedak Jambi Zostavia Ketua TPPKK Jambi Hesnidar Haris Sekda Jambi Sudirman Kepala KKP Kelas 3 Jambi Ali Isawardana Dalam sambutannya, Gubernur Al-Haris berpesan agar semua jamaah calon haji tetap konsisten dalam beribadah Semua rangkaian ibadah haji tetap dijaga dengan suci dan baik Menjaga kebersamaan, kekompakan dan kesehatan Dirinya juga meminta para jamaah tidak lupa untuk mendoakan Jambi agar berkah